Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini. Dengan satu lagi kenyataan di mana pelakon dan pengacara Datin Lisa Surihani mengakui tawaran lakonan semakin berkurangan semenjak dirinya tampil bertudung sejak 4 tahun lalu. Bagaimanapun, pelakon wanita terbaik festival film Malaysia edisi ke-23 dan ke-26 itu melihat situasi tersebut Sebagai perkara biasa dan kini lebih cenderung kepada bidang pengacaraan yang turut memberi cabaran baharu buatnya. Sebenarnya, karena seperti itu adalah perkara biasa, tawaran berlakon tidak sebanyak dulu. Mungkin ada yang fikir saya sudah tidak mahu berlakon lagi. Sebenarnya, minat saya pada lakonan masih ada, cuma ia terpulang pada rezeki. Namun, pada peringkat sekarang kecenderungan saya mungkin lebih berat kepada bidang pengacaraan Saya minat untuk belajar perkara baharu dan memperbaiki kekurangan yang ada. Bagaimanapun, dari segi proses menerima satu-satu tawaran itu, ia masih sama seperti dulu Di mana saya akan meneliti beberapa faktor sebelum menyatakan persetujuan tegasnya lagi Istri kepada Datu Yusri Abdul Halim itu berkata demikian ketika ditemui pada acara pertunjungan fashion Ariyani Layaraya 2023 yang turut menyaksikan pelantikannya sebagai Duta Tudung Jenama Popular itu bersama Bella Deli dan Uyayna Ashrat Mengakui teruja dengan tanggung jawab barunya itu, Lisa berharap dapat memberi yang terbaik sekaligus Membalas kepercayaan Jenama terbabit pada dirinya Saya teruja dengan kerjasama ini dan seronok menggalas tanggung jawab baru ini Walaupun sejak kecil saya sudah biasa menjadi model keteluk untuk pakaian Namun kali ini rasa sedikit keko karena perlu menggayakan tudung di depan kamera Bagaimanapun, Alhamdulillah semuanya berjalan lancar kerana ramai yang membantu Dan memberi panduan kepada saya ketika menjalani sesi fotografi tersebut Dalam pada itu, mengulas tentang pujian ramai yang sering diterima sejak tampil bertudung Ibu kepada Yahira, Yusuf dan Yunus itu mengakui kadang-kadang dibelunggu perasaan takut Andai terleka dengan kata-kata pujian yang diberikan Sejujurnya, saya cukup takut dengan pujian kerana bimbang lahir perasaan suka dengan semua itu Bagaimanapun, saya cuba menjaga cara pertuturan dan tinggal laku sebaiknya Semua ini datangnya daripada Allah Sebagai manusia biasa, ada ketika hati kita rapuh dan mudah berbolak-balik Jadi kita kena cuba sebaiknya untuk kekal istiqomah Terutamanya pada saat kita jatuh tersengkur Terus sentiasa berdoa agar kita tidak mudah berputus asa dalam perjalanan ke arah kebaikan itu Katanya lagi Itu sejenfo hari ini, sekian dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya